Melihat berita tersebut membuat Elliot cukup khawatir dengan keberadaan adiknya Ia pun lalu mengetik, tunggu instruksiku pada temannya Dan mulai memutuskan untuk mereta sistem data FBI Halo Sobat, pintu data tersatu telah dibuka Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton seri Shooter Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin seri baru nih yang bakal Mimin bahas Jadi seri ini berjudul Mr. Robot Dimana seri ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama AllSafe Ia juga mengalami kegelisahan sosial diantaranya seperti depresi klinis Dan sedikit mengalami paranoid serta delusi Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas Disini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi Namun permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung Dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Sini mulai oleh Elliot yang melanjutkan peretasannya pada pihak FBI Kali ini Elliot tak beraksi sendirian Karena sekarang ia berkontribusi dengan salah satu teman hackernya Bahkan temannya menyebut Elliot sebagai salah satu yang terbaik dalam meretas Setelah programnya diselesaikan, Elliot memberi instruksi pada temannya jika ia akan mengaktifkan program tersebut dalam satu jam Sementara itu, FBI terus mencari bukti pergerakan komunitas F-Society Setelah menemukan markas mereka, kini FBI berhasil menemukan Raspberry Pi Yang Elliot simpan di salah satu pengatur suhu di perusahaan Steel Mountain Kemudian scene berpindah pada Angela yang terkejut melihat kehadiran Darlene di apartemen miliknya Angela pun menyuruh Darlene untuk segera pergi dari apartemennya Tetapi Darlene justru mengancam dan mengatakan jika FBI bisa saja mengetahui siapa orang yang menaruh CD di perusahaan Allsafe Dan orang itu ialah Angela Darlene mengatakan jika FBI tengah melacak siapa yang menaruh CD di perusahaan Allsafe Yang menjadi dalang dibalik peretasan Evil Cop Kemudian Darlene memberi saran pada Angela untuk menghapus seluruh bukti tersebut Caranya cukup satu Angela harus membawa barang kecil yang Darlene berikan dan menaruhnya di lantai kantor FBI yang berada di Evil Cop Darlene berkata jika ia tak pernah memaksa Angela untuk melakukan hal tersebut Tetapi jika Angela menolak, ia hanya bisa mendoakan Angela dan Elliot untuk tetap baik-baik saja Setelah menemui Angela, Darlene pun kembali bertemu dengan Elliot untuk melaporkan tugasnya Darlene berkata jika ia telah menyuruh Angela untuk memasang malware yang Elliot ciptakan untuk dipasang di lantai FBI Mendengar hal tersebut, Elliot langsung menyuruh Darlene untuk tak melibatkan Angela di dalam misi ini Tetapi Darlene menolak karena tak ada orang lain lagi yang bisa ia suruh untuk melakukan hal itu Dan hanya Angela lah satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut Namun Elliot yakin jika mereka pasti bisa menemukan orang lain selain Angela yang bisa mereka suruh Ia pun menyuruh Darlene untuk melakukan tugasnya Sementara Elliot akan mengerjakan tugasnya sendirian Kemudian scene berpindah pada Piero yang baru saja tiba di China untuk bertemu dengan menteri pertahanan mereka Saat tiba di airport, Piero sudah melihat dua orang aneh yang memakai topeng Seperti yang kita ketahui itu adalah identitas dari komunitas Dark Army Lalu ia pun bertemu dengan menteri ketahanan China yang bernama Menteri Zhang Dan ternyata itu adalah pemimpin dari Dark Army FYI nih teman-teman, Zhang adalah orang yang bertemu dengan Elliot saat ia disuruh oleh Oli Untuk mengirimkan hardis rusak miliknya Namun saat bertemu dengan Elliot, Zhang merubah penampilannya menjadi seperti wanita Mereka pun berbincang terkait server cadangan milik Evil Cop yang berada di China Di mana Zhang beserta salah satu perwakilan Evil Cop membicarakan hal itu Di tengah perbincangan, Piero tiba-tiba berkata jika ia ingin mereview tentang diri Zhang Mendengar hal tersebut membuat Zhang cukup tercengang Ia pun menyuruh Piero untuk menikmati jamuan yang telah ia siapkan Juga menyuruhnya untuk menghibur diri dengan cara berkeliling kota Beijing Lalu Xin beralih pada Joanna yang mendapat laporan dari pengawalnya bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang Joanna berikan Yaitu membunuh orang yang ia sewa untuk membungkam tentang suaminya Dengan cara menyuntikkan salah satu zat kimia bernama Susinil Colin Pengawal Joanna berhasil membuat orang yang mereka sewa tak bisa bergerak Kemudian setelah cukup lama, ia langsung menembakkan dua puluru ke arah dada serta kepalanya Hingga ia pun tewas seketika Setelah itu, scene berganti pada Angela yang memutuskan bertemu kembali dengan Ollie Di tempat di mana Ollie pertama kali mengatakan I love you padanya Ia pun berbasa-basi sebentar hingga akhirnya Ollie memberikan CV miliknya Untuk berjaga-jaga jika Angela memiliki lowongan pekerjaan untuknya Setelah memberikan CV-nya, Ollie kemudian membahas tentang Angela yang menyimpan CD di Allsafe Di mana hal itu membuat Angela tersinggung Ia pun mulai curiga dengan gerak-gerik yang Ollie perlihatkan Kemudian ia mengecek ponsel milik Ollie yang ternyata tengah merekam percakapan mereka berdua Akhirnya ia pun bertanya padanya apakah ia bekerja untuk FBI Ollie menjawab, tidak Ia berkata jika pamannya adalah seorang pengacara yang memberinya sebuah wejangan Untuk merekam hal-hal yang menurut ia mencurigakan Angela tak percaya dengan omongan Ollie Ia terus mengulang pertanyaannya hingga akhirnya Ollie pun mengiakan pertanyaan tersebut Kecewa dengan perilaku Ollie, Angela pun pergi meninggalkan Ollie Dan terus berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi Kembali ke Piero yang saat malam hari tiba Ia mencari sebuah toilet dan bertanya pada seseorang Namun sepertinya ia salah bertanya pada orang tersebut Karena orang itu gak ngerti bahasa Inggris Akhirnya Piero memutuskan untuk mencari sendiri toilet tersebut Hingga akhirnya ia justru masuk ke dalam ruangan pribadi milik Zhang Ia melihat banyak sekali koleksi jam yang Zhang miliki di ruangan tersebut Sesaat ia melihat-lihat, ternyata Zhang sudah berada di luar melihat Piero sedang melihat-lihat koleksi jamnya Akhirnya Zhang pun menemani Piero serta menjelaskan tentang beberapa koleksi jam mahalnya Setelah menjelaskan koleksi jamnya, Zhang mengajak Piero ke kantornya Untuk ia tunjukkan sebuah lukisan yang sangat berarti bagi dirinya Mereka berdua pun berpindah tempat dan Zhang langsung menjelaskan arti lukisan tersebut Setelah menjelaskan lukisan tersebut, Zhang tiba-tiba bertanya pada Piero Terkait alasannya memutuskan untuk menjadi agen FBI Piero menjawab jika dahulu alasan dirinya memutuskan untuk menjadi seorang agen FBI adalah karena alasan cinta Dimana sewaktu kuliah, ia memiliki seorang pacar yang sangat ia sayangi Bahkan mereka berniat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius Tetapi saat ia akan dilamar, tiba-tiba pacarnya menghilang Dan dari situlah Piero memelokkan niatnya untuk menjadi agen FBI Setelah ia merasa bahwa dunia tak berpihak padanya Lalu, Zhang membawa Piero ke koleksi baju yang Zhang miliki Yang dimana hampir seluruh baju tersebut adalah baju untuk wanita Zhang mengaku jika koleksi baju itu adalah milik adiknya Yang dahulu pernah melewati kota Beijing Melihat koleksi baju Cina tersebut, membuat Piero sangat terpukau Ia pun memuji setiap baju yang berada di lemari milik Zhang tersebut Setelah cukup lama berbincang, tiba-tiba Zhang pun berdering Dan Zhang langsung berpamitan pada Piero untuk kembali menghadiri pesta Kemudian, scene berpindah pada Elliot yang masih berusaha membantu Ray Untuk memperbaiki situs pribadi miliknya Dibantu oleh teknisi asli mereka, orang tersebut membantu Elliot memperbaiki situsnya Merasa aneh dengan situasi yang sedang ia alami Elliot pun berusaha mengajak teknisi tersebut untuk berkomunikasi Ia bertanya melalui kata-kata yang ia tulis di notepad padanya Tetapi orang tersebut membalas pesan Elliot dengan menyuruhnya Diam dan menyelesaikan pekerjaan ini Tak ingin berhenti di situs saja, Elliot terus bertanya apa yang sedang terjadi Dengan berpura-pura masih mengerjakan Akhirnya orang tersebut mau memberitahu Elliot apa yang sebenarnya terjadi Ia lalu membuka sebuah situs yang ternyata itu adalah situs milik Ray Dan yang mengejutkan, Ray rupanya mengoperasikan websitenya di bidang pemasaran ilegal Ya, ia memiliki pasar gelap yang menjual berbagai barang ilegal Dimana dari penjualan wanita di bawah umur, senjata ilegal bahkan ia menyewakan pembunuh bayaran untuk siapapun yang ingin ia bunuh Setelah menjelaskan hal itu, orang yang membantu Elliot pun mengatakan Jika ia telah selesai membereskan website tersebut Lalu ia pun berpamitan untuk pergi dengan wajah yang lebam Sedangkan Elliot masih terpercaya dan terdiam melihat website tersebut Akhirnya ia berdiskusi dengan hayalannya untuk menghancurkan bisnis milik Ray Namun hayalan Elliot mengatakan jika Ray bukanlah pemilik kedai kopi yang pernah ia hancurkan Ia menyuruh Elliot untuk tetap fokus pada tujuannya dan melupakan urusan yang sama sekali bukan urusannya Larusin berpindah pada Piero yang baru saja terbangun untuk menyantap sarapannya Tetapi saat ia dan temannya tiba di meja makan Tiba-tiba saja beberapa orang berkepeng mengelakar senjata Yang menembak secara membuat bibutan Bahkan temannya berhasil berbunuh oleh komplotan tersebut Sementara Piero berhasil berbunuh dan menembak kaki salah satu dari komplotan tersebut Saat Piero akan membunuhnya Tiba-tiba saja orang bertopeng itu menembak kepalanya sendiri Sementara itu di tengah malam saat Elliot tertidur Tiba-tiba ia dibanginkan oleh dua orang berbadan besar Elliot yang panik berusaha untuk melawan Tapi sayang ia tak bisa menahan kekuatan orang tersebut dan membawanya keluar Saat di luar rumah Elliot ditahan dan ia dipertemukan oleh Ray Yang baru saja keluar dari sebuah mobil Ray pun berkata pada Elliot Jika ia seharusnya tak melihat apa yang seharusnya tak ia lihat Lalu tiba-tiba Elliot dikeroyok oleh orang suruhan Ray Bersambung Gimana nih seru gak seris Mr. Robot ini Lanjut apa enggak ya Coba komen di kolom komentar Oke segitu dulu dari Mimin Pintu Teater 1 telah ditutup Dan salam untuk keluarga di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih.